Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Wilayah perairan adalah permukaan bumi yang digenangi oleh air apapun jenis dari tawar, asin hingga payau baik secara maupun permanen dan bersifat dinamis maupun bergerak. Beberapa wilayah perairan baik itu laut, selat maupun danau ada yang memiliki potensi berbahaya bagi manusia karena berbagai alasan. Berikut 11 wilayah perairan paling berbahaya di dunia. 1. Laut Mati Meski diberi nama Laut Mati namun wilayah perairan yang berada di gurun Judea, Israel ini adalah danau air asin. Laut ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari laut pada umumnya. Kandungannya mencapai 33,7 yang artinya sehingga tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di danau sepanjang 50 km dan dalam 15 km. Air dan lumpur di Laut Mati sangat baik untuk kesehatan kulit, namun danau ini tetap berbahaya bagi makhluk hidup terutama manusia. Jika kamu berenang titik terendah bumi ini harus dipastikan wajah menghadap ke atas. Sebab kepadatan Laut Mati akan menyulitkan setiap gerakan. Ketika surut, Laut Mati akan meninggalkan jejak lubang-lubang yang juga berbahaya. 2. Teluk Gini Teluk Gini adalah bagian dari samudera Atlantik yang berada di sebelah barat Afrika. Wilayah perairan yang terdiri dari 5 buah pulau di sekitarnya menjadi salah satu teluk paling berbahaya di dunia karena dihuni oleh banyak perompat. Para perompat tersebut menculik kapal dan anak buah yang sedang melintas. Tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi para pelaut. Bahkan pada tahun 2020 kasus bajak laut meningkat sebanyak 40% dari tahun sebelumnya. 3. The Great Blue Hole The Great Blue Hole adalah sebuah lubang besar yang terletak di bawah laut pesisir pantai Belize, Amerika Tengah. Lubang biru sepanjang 318 meter dan dalam 125 kilometer ini memiliki gelombang yang dapat merubahnya menjadi pusaran besar. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menarik masuk apa saja yang ada di sekitarnya. 4. Danau Natron Danau Natron di Tanzania bagian utara memiliki panjang 56 kilometer dan lebar 24 kilometer dengan kedalaman 3 meter tergolong dangkal namun suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Danau yang berada dekat dengan Gunung Oidoinyo Lengai ini memiliki kandungan mineral yakni natrium, karbonat, dan dekahidrat yang akan membuat makhluk hidup mati dan mengeras. Selain itu kandungan pH airnya sangat tinggi yakni mencapai 10,5 dan merupakan danau paling kaya akan alkali di dunia. 5. Jacobswell Jacobswell berlokasi di Wimberley, Texas, Amerika Serikat. Sumur yang dijadikan sebagai tempat wisata pemandian dan penyelaman ini memiliki kedalaman 137 kaki dengan pemandangan air yang jernih. Hal yang membuat Jacobswell berbahaya terletak pada bagian bawah sumur di mana terdapat 4 gua-gua bawah air. Jika tidak berhati-hati maka penyelam bisa saja tersesat. Sejak dibuka hingga saat ini telah dilaporkan 300 penyelam tewas karena tidak bisa keluar dari gua tersebut. 6. Blue Hole, Mesir. Di Mesir tepatnya di dahap pesisir Laut Merah terdapat wilayah perairan bernama Blue Hole yang memiliki julukan kuburan penyelam. Disebut demikian karena telah menelan korban jiwa sebanyak 200 orang terhitung dari tahun 2010. Belum ada kepastian mengenai apa yang menyebabkan lubang ini berbahaya. Namun dari kasus yang ada sebagian besar dari mereka meninggal karena kandungan nitrogen yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran. 7. Boiling Lay, Terletak di Kepulauan Karibia atau tepatnya berada di Taman Nasional Montreux-Pittance, Republik Dominica. Danau ini adalah lubang kerak bumi atau fumarol yang tergenang air. Danau ini memiliki ukuran 76 meter yang menjadikannya sebagai danau air panas terbesar kedua di dunia. Suhu panas tersebut berasal dari lava panas yang dikeluarkan gunung-gunung di sekitarnya. 8. Selat Drek, Lokasinya berada di Tanjung Hon, Amerika Selatan dan Kepulauan Setlan Selatan merupakan selat paling berbahaya di dunia. Alasannya adalah wilayah ini dipenuhi dengan gunung es yang tinggi dan besar, badai angin, jarak pandang yang terbatas serta bongkahan es yang bisa jatuh kapan saja. Pada masa invasi Portugis selat ini merupakan jalur utama mereka namun banyak menelan korban jiwa sehingga diberi julukan kuburan kapal. 9. Danau Kifu Danau Kifu yang berada di Komo dan Rwanda, Afrika merupakan danau air tawar yang memiliki pemandangan yang indah namun juga mengandung gas metana yang dapat menewaskan siapa saja yang menghirupnya. Gas tersebut berada di kedalaman 300 meter dan dapat muncul ke permukaan. Salah satu danau terbesar di Afrika ini telah menewaskan 2 juta orang. 10. Dragon Hole Dragon Hole adalah lubang biru atau blue hole yang terdapat di Laut China Selatan. Lubang biru ini adalah yang terdalam di dunia lebih dari 300 meter dan panjang 3 kilometer. Pada kedalam 100 meter, Dragon Hole tidak memiliki oksigen sama sekali. Lubang yang ditemukan pada tahun 2017 ini mengandung belerang di dalam airnya sehingga dapat membahayakan bagi para penyelam. 11. Palung Mariana Palung Mariana adalah jurang terdalam yang ada di muka bumi. Palung yang berada di sebelah barat samudera pasifik ini memiliki kedalaman hingga 10 kilometer. Semakin dalam sebuah lautan maka akan semakin besar tekanannya yang menjadikan Palung Mariana sangat berbahaya yakni 703 kilometer per meter persegi atau seribu kali lipat dari tekanan di laut biasa. Air di Palung ini pun mengandung zat kimia berbahaya yakni sulfur dan metana. Zat berbahaya semakin bertambah dengan adanya limbah zat kimia yang sudah dilarang. Demikianlah penjelasan mengenai 11 wilayah perairan paling berbahaya di dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari Halo Edukasi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi